Saya misalnya mencalonkan diri sebagai atau jadi bupatilah katakanlah Kemudian saya nempel gelar saya Tapi gelar saya itu sebenarnya tidak ada gitu Dan itu menjadi produk hukum dan sebagainya Ini gimana ini? Misalnya saya nantar tangan SK Tapi SK itu embele-embele Saya salah Misalnya saya tak tambahin SH Kayak sampean misalnya Nah itu produk hukumnya seperti apa nanti Kalau seperti itu misalnya Langsung begini Kayaknya dengan beberapa hal Kemarin kan kita Tadi sudah saya bantu prolog beberapa hal Mungkin ini kan rame Kayaknya dengan bagaimana mekanisme Soal pendidikan Apalagi di era pilkada Status Pendidikan calon Ini juga jadi hal yang Penting Nah di undang-undang mungkin Nah ini kita masuk di pilkada Kayak kota pasuruan lah Katanya mungkin kalau Kepala daerah Minimal ya Minimal SMA Kemudian Seringkali Ini Secara Kita melakukan faktual dan sebagainya kan Untuk mengecek administrasinya Di sisi lain Memang Kemarin ada kejadian Mbak Doktor Mungkin Kayaknya dengan buka-bukaan ijasa Kenapa kemudian pendidikan ini Dilihat dari kacamata Panjeningan lah Sebagai Orang Atau Akademisi yang berkaitan dengan Ini status yang seringkali menjadi Bagian terpenting lah Dalam proses pilkada itu Gimana Kayaknya dengan ini Ya Saya kira memang Kadang-kadang sesuatu yang wajar ya Artinya Aspek Ijasa Atau pendidikan ini Menjadi salah satu Tolak ukur Atau variable yang Menjadi pertimbangan Pemilih Atau masyarakat Dalam konteks Kontestasi politik Sehingga Kadang-kadang memang Orang Itu kan Tidak Serta-merta Ngenal begitu dekat Siapa calon itu Nah Orang itu kan Atau masyarakat Yang juga punya Aspektasi yang cukup tinggi Kepada Para kandidat ini Aspasti yang tinggi ini Tentunya Salah satu Indikatornya Apakah dia mampu Apakah dia bisa Memenuhi Harapan-harapan Terhadap seluruh Problematika yang ada Di Masyarakat Sehingga Untuk mengukur itu Salah satu Aspeknya memang Adalah di level SDM Orang kan Mengukur SDM Itu kalau Lihat dari aspek Formalnya kan Jadi Stratifikasi Pendidikannya Nah Sehingga orang Karena memang Pada dasarnya Tidak Terlalu begitu Kenal Tidak terlalu Begitu dekat Dengan para Kandidat Atau calon ini Sehingga Untuk melihat Apakah orang ini Mampu atau tidak Apakah orang ini Punya kompeten Atau tidak Apakah orang ini Bisa menyelesaikan Masalah-masalah Yang dihadapi Atau tidak Apakah orang ini Bisa membawa Daerahnya Dan warganya Ini menuju Kepada Level Kesejahteraan Yang lebih besar Atau tidak Maka Salah satu Perangkat Yang bisa digunakan Untuk menilai Itu adalah Di level Pendidikannya Nah Pendidikan yang Formal ini Menjadi Telukur Walaupun Boleh jadi Dia Tidak sampai S3 Lulus SMA Tapi dia Punya keahlian Punya Bakat Mungkin dia Se-level Profesor Tapi karena Orang itu Melihat dari Pendidikan formalnya Tetap akan menjadi Tradisi yang sudah Ada di masyarakat Pinter apa enggak Pinter apa enggak Atau sebaliknya Mungkin tidak patah Pinter Tapi Faktanya Dia melalui Jalan-jalan Pendidikan yang sudah Dilalui Yang secara formal Itu Satu Kenapa kemudian Masyarakat Masih tetap Menjadikan Salah satu Aspek Atau unsur Pendidikan ini Menjadi Pertimbangan Bagi calon Pemilik Ya yang kedua Mungkin ini Ini mungkin Ya mohon maaf Ini Banyak Lembaga pendidikan Yang kemudian Memunculkan Hal Sehingga Kemudian Bukan Memunculkan Hal Tapi Ada Ada Juga Yang Akhirnya Ijazah kok Malah dipertanyakan Keasliannya Tal Jaluk Tempu Mekanismenya Apakah ini Kemunculan Banyaknya Lembaga pendidikan Yang muncul Ke Di permukaan Kemudian Mereka Kemudian calon Seringkali ini muncul Dan ini Seringkali mengulang Apakah Legalisasi Kadang itu Jadi pertanyaan Apakah Percepatan Pendidikan Proses Belajar Yang Difasilitasi Oleh beberapa Universitas Kayaknya Misalnya Orang bisa Menempuh Jalur secara Singkat Dan sebagainya Kemudian bisa Dapat gelar Apakah Ini secara Menjenengan Sebagai Di lingkungan Pendidikan Termasuk Universitas Yang berkaitan Mengeluarkan itu Seringkali itu kan Kemarin Apapun Pilkada Mesti sering muncul Jasanya palsu Jasanya ngecek Kenapa itu Selentel Kali kacamata Tanyakan Pendidikan Ya Kebetulan Saya sendiri Sebagai Pelaku Pendidikan Dalam ini Ada di Universitas Karena hari ini Di wakti rektor Tiga Ini juga Berkaitan dengan Institusi Kerjasama Kelembagaan Yang memang Saya bidami Di Yudarta Khususnya Ini Bisa menjadi Pembelajaran Ada beberapa Hikmah Yang bisa kita Lihat Yang pertama Adalah Bahwa Setiap Lembaga Pendidikan Entah itu Di level Paling bawah Maupun sampai Perguruan Tinggi Itu hari ini Ada beberapa Regulasi Yang cukup Ketat Yang harus Dipatuhi Dan ditaati Segenap Penyelenggara Pendidikan Termasuk Universitas Di universitas Misalnya Kita harus Mengikuti Beberapa Mekanisme Misalnya Akreditasi Program Studi Akreditasi Institusi Atau IPT Itu Ada banyak Dokumen-dokumen Yang harus Disiapkan Karena Memang Pemerintah Sendiri Ingin Memastikan Bahwa Para Lembaga Penyelenggara Pendidikan Ini Betul-betul Memiliki Kualitas Dan Kualifikasi Sebagai Penyelenggara Lembaga Pendidikan Bahkan Misalnya Kami Harus Mengikuti Beberapa Kebijakan-kebijakan Yang sudah Diklaran oleh Pak Mendikbud Dalam ini Misalnya Hari ini Kita punya Konsep Merdeka Belajar Kamus Merdeka Yang Digagas oleh Pak Mendikbud Mas Nadiem Nakari Dan itu Harus kita Melakukan Beberapa Penataan Kurikulum Dan harus Dan wajib Sehingga Di sisi lain Ini juga Bagaimana kami Universitas Bisa Menjalankan Akuntabilitas Kepada Masyarakat Terhadap Apa yang kami Lakukan Artinya Ini Bukan sesuatu Yang main-main Ini kami Betul-betul Hari ini Sudah Dikondisikan Bagaimana Sistem Pembelajaran Ini betul-betul Sudah berbasis Pada IT Untuk Cata Mahasiswa Juga Berbaga IT Mungkin Termasuk Juga Bagaimana Kemudian Masyarakat Juga Hari ini Bisa Mengakses Status Seorang Melalui Laman Punyanya Dikti Betul Betul Jadi Siapapun Semen Pernah Sekolah Itu kan Juga Bisa Diakses Dimasukkan Namanya Dia Statusnya Pernah Lulus Atau Mengundurkan Diri Dan Sebagainya Itu kan Juga Bagian Dari Sistem Betul Sekali Misalnya Begini Ini kan Juga Dengan Jangan Sampai Kemudian Embel Embel Ini kan Menjadi Gengsi Karena Karir Politik Misalnya Dia Lulusan Katakanlah Statusnya Paling Rendah SMA Katakannya Sebagai Seorang Pemimpin Dia Pengen Mengupdate Diri Udah Dipemimpin Aku Kudu Due Titel Aku Kudu Nambai Kayak Menjadi Rem Wah Tak Tambah Gagal Asing Dipimpin S3KB Nah Itu juga Proses-proses Yang kemudian Harus dengan Sistem yang Bagus Tidak Bisa Diperjual Pelikan Gelar Itu Sendiri Nah Saya Masuk Ke Permasalahan Hukum Ini Dengan Juga Orang Hukum Ini Katanya Dengan Gini Ini Juga Ada Isu-isu Yang Beredar Saya Tidak Menyulutkan Pada Seorang Misalnya Kemarin Itu Saya Melihat Ada Di Salah Satu Pemberitaan Yang Orang Memakai Gelar Misalnya Saya Misalnya Mencalonkan Diri Sebagai Atau Jadi Bupati Katakanlah Kemudian Saya Nempel Gelar Saya Tapi Gelar Saya Itu Sebenarnya Tidak Ada Dan Menjadi Produk Hukum Ini Gimana Misalnya Saya Nantatangan SK Tapi SK Saya Salah Misalnya Saya Tak Tambah Sah Misalnya Nah Itu Produk Hukum Nanti Seperti Itu Misalnya Ada Salah Seorang Yang Legalisasi Atau Apa Dia Harus Mengeluarkan Secara Hukum Itu Itu Saya Dua Hal Sebenarnya Bagi saya Dalam Perspektif Saya Itu Dua Hal Saya Ingin Menekankan Di aspek Tentang Yang Samen Tanyakan Tadi Tentang Penggunaan Gelar Akademik Penggunaan Bagi Bagi Seseorang Yang Sebenarnya Yang Sebenarnya Anggaplah Ini Anggaplah Tadi Samen Menyatakan Andaikan Mas Yogi Memakai Gelar SHM Hukum Padahal Mas Yogi Ini Tidak Gulia S1 Hukum Misalnya Sehingga Menggunakan Gelar SH Apa Konsekuensinya Saya Ingin Melihat Disitunya Dulu Dari Perspektif Hukum Jika Mas Yogi Sebenarnya Tidak Gulia Hukum Atau Gulia Hukum Tapi Tidak Sampai Lulus Ini Penting Oh Itu Beda Ya Mas Yogi Ketika Sebuah Itu Beda Ya Intinya Gini Saya Coba Mas Yogi Ini Kuliah Semester Dua Kemudian Drop out Padahal Di Universitas Itu Ada Aturan Ada Kurikulum Seorang Talon Sarjana Bisa Menjadi Sarjana Minimal Harus Menepu Berapa SKS Itu Sudah Ada Anggaplah Mas Yogi Ini Mas Sementer Dua Kemudian Selesai Drop out Atau DO Tidak Sampai Lanjut Tiba-tiba Mas Yogi Memangai Gelar SH Atau Sebaliknya Mas Yogi Tidak 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 Pernah Sekolah Hukum Tiba-tiba Dalam Penulisannya Mas Yogi Menulis Hukum Maka Dalam Kondisi Seperti Ini Apa Yang Terjadi Mas Yogi Coba Habis Ini Bisa Ngecek Di undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Di undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Khususnya Di Pasal 28 Pasal 28 Ayat 7 Yang Menyatakan Bahwa Perseorangan Yang Tanpa Hak Dilarang Menggunakan Gelar Akademik Gelar Vokasi Atau Gelar Profesi Jadi Perorangan Yang Tambah Hak Dilarang Menggunakan Gelar Akademik Jadi Mas Yogi Karena Tadi Saya Ceritakan Misalnya Tidak Pernah Kuliah S1 Hukum Atau Kuliah Satu Semester Kemudian DU Kemudian Tiba-tiba Menggunakan Gelar Akademik Berarti Mas Yogi Ini Adalah Kategori Perseorangan Yang Tambah Hak Namun Menggunakan Gelar Akademik Itu Dilarang Itu Pasal 28 Ayat 7 Bisa Dicek Itu Ketika Itu Misalnya Gelar Itu Tidak Saya Yang Menempelkan Tapi Orang Perorang Katakanlah Misalnya Saya Punya Karyawan Bagian Administrasi Saya Langsung Di Tanda Tangan Saya Ditempeli Apa Atau Ketika Saya Membuat Acara Kegiatan Nanu Terus Ditempelin Di Bender Saya Terus Saya Diem Saja Atau Saya Harus Memprotes Itu Ya Mestinya Memprotes Karena Sudah Tahu Saudara Kan Tambah Hak Sebenarnya Tambah Hak Untuk Itu Harus Di Kalau Kemudian Anda Tidak Melakukan Upaya-upaya Itu Berarti Anda Membenarkan Apa yang Dilakukan Sebenarnya Sudah Yang Salah Baik Baik Ya Ya Mungkin Itu Jadi Memang Hal-hal Yang Demikian Sekarang Ini Bisa Akses Yang Di Laman Dikti Yang Kaitannya Dengan Pengecekan Sudah Akurat Atau Gimana Pak Dokter Ya Saya Pikir Setiap Perkurat Tinggi Sudah Punya Untuk Melakukan Untuk Ngecek Itu Ya Ya Betul Ya Baik Terima Kasih Mungkin Itu Memang Diawalkan Soalnya Kemarin Memang Ada Beberapa Yang Dan Ini Mengulang Tiap Pilkasa Rame Perkoroh Ijasa Ijasa Dan Sebagainya Ini Jadi Dimainkan Karena Memang Tadi Sudah Disampaikan Dengan Status Orang Itu Cukup Bagaimana Upgrade Dirinya Bagaimana Masyarakat Ini Juga Harus Tahu Secara Tapi Secara Informal Mereka Juga Ada Yang SMA Tapi Kelas Ya Profesor Makanya Tetapi Masyarakat Tetap Melihat Secara Formal Itu Jenjangnya Seperti Apa Lembaga Pendidikan Tidak Memudahkan Proses Untuk Gampang Uang Gelar Gitu Kalau Lihat Nama Itu Harus Terimput Dalam Sistem Dan Sistem Ini Bisa Dibaca Semua Siap Terima Aku Tampul Ditas Publik Terima Kasih Pak Dokter Untuk Ngecek Yang Tadi Itu Bisa Dilihat Di Konsekuensi Hukumnya Bisa Dilihat Di Pasal 93 Juga Ada Sudah Berarti Nama Aku Terus Tampai SHM Hump Tampah Siap Terima Kasih Pak Dokter Oke Sukses Assalamualaikum Siap Assalamualaikum Sampai 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 Sampai